akarnya sudah banyak video cara mencangkok wali songo dan sekarang tanaman wali songo ini sudah berakar dan ini sudah akar semua jadi selama 25 hari itu akarnya sudah banyak sekali jadi seperti ini akarnya dan sebelum saya tanam saya jelaskan media tanam disini kita pakai adalah sekam tanah merah gembur dan pupuk kandang untuk tanaman wali songo ini iklimnya bisa panas dan bisa tedut dan kalau panas itu warnanya seperti ini tadinya di iklim yang panas matahari jadi warna kuningnya akan lebih nampak lebih nampak jelas kalau ditempatkan di tempat yang panas matahari langsung saja disini saya praktekkan cara menanamnya disini saya masukkan dulu media tanam yang kita pakai itu sudah saya jelaskan tadi dan disini kita masukkan media tanam ke pot seperti ini jadi bisa langsung ditanam di lahan biasa maupun ditanam di pot untuk tanaman wali songo ini seperti ini kita masukkan media tanam seperti ini dan kedua sebelum ditanam ini dilepas dulu plastiknya jadi tali-tali seperti ini dilepas dengan pisau yang tajam talinya dilepas dulu jadi melepasnya itu dengan pisau yang tajam seperti ini dan plastik juga dilepas ini karena dibungkus dengan plastik transparan ini kita lepas plastiknya seperti ini seperti ini dilepas dulu sebelum ditanam dilepas talinya dan plastiknya kita untuk stek-stek ataupun tanam-tanam diwajibkan dengan pisau yang tajam nanti hasilnya akan lebih bagus yang satu adalah secara teknik kerja itu akan cepat yang kedua mempengaruhi hasil hasil tanam dan ini sudah akar semua sudah penuh seperti ini di selama 25 hari itu sudah berakar dan tanaman ini di stek juga mudah jadi tinggal pilih saja mau di stek ataupun mau di cangkok ya di cangkok juga cepat dan sudah pasti tidak ada gagalnya karena perawatan dan iklim itu berpengaruh seperti ini jadi plastiknya dilepas dulu seperti ini dan ini akarnya jadi ini akar semua putih-putih seperti ini ini akarnya jadi sudah banyak seperti ini ini selama 25 hari jadi 25 hari itu akarnya sudah banyak oke setelah ini saya tanam ya ditanam di pot ini kita tanam satu per satu di pot sini mau saya isi tiga jadi bisa diisi tiga seperti ini jadi agar nanti nampak langsung rimbun yang tinggi kita tanamnya di belakang seperti ini jadi yang tingginya di belakang dari belakang dulu cara nanamnya dari belakang dulu baru nanti depannya jadi bisa ditanam di pot maupun di lahan biasa itu bisa ini seperti ini kurang lebih ini 10 cm masuk ke media tanam jadi kekas yang tadi cangkukan itu tertutup semua untuk sementara agar tidak layu bisa ditempatkan dulu di tempat yang teduh jadi sekitar 2 minggu itu ditempatkan dulu di tempat yang tidak terkena matahari jadi nantinya tidak layu dan daunnya utuh kalau langsung di tempat panas bisa hidup tetapi daun yang atas ini nantinya ada yang rontok jadi ada yang rontok dulu tetapi tetap hidup tetapi kalau diteduhkan dulu sekitar 2 minggu itu tidak layu dan langsung hidup untuk penyakitnya tanaman ini kutu putih biasanya dan bisa diobati obat hama tanaman hias seperti ini cara tanamnya karena ini berkaitan dengan video saya sistem cangkok sudah ada di channel saya dan juga yang stack batangnya juga sudah ada kira-kira seperti ini dan setelah disiram seperti ini maaf setelah ditanam itu harus disiram jadi disiram nyiramnya itu rata satu pot itu basah semua jadi nyiramnya rata ini harus rata satu pot ini basah semua dan tanaman ini bagus langsung di taman dilahan bebas maupun ditanam di pot nanti agar tanaman ini bercabang banyak untuk wali songo ini dipotong saja jadi tanaman dipotong saja nanti akan bercabang banyak sekali dan semakin sering dipotong tanaman ini akan akan rimbun dan cabangnya banyak kalau di tempat teduh bisa tetapi warnanya itu agak hijau dan kalau di tempat panas warna kuningnya itu akan lebih cerah oke seperti ini informasi dari saya semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi selamat menikmati terima kasih terima kasih